Intro Halo guys, kembali lagi bersama aku disini Rizky Nugraha dan pada video kali ini teman-teman aku akan mereview game baru dari Maxim yaitu Clouds and Panzer Battles dan aku ingin mengingatkan buat teman-teman semua untuk nonton sampai habis karena di akhir video akan ada giveaway 5 buah game Clouds and Panzer Battles oke kalau begitu, let's get into it Clouds and Panzer Battles adalah hex game operasional strategi berbasis turn-based perang dunia 2 yang berlatar di Eropa dan Afrika Utara game ini memiliki lebih dari 700 unit militer dan 26 sejarah dengan hampir 40 counterfactual skenario dan juga peristiwa pengubah campaign yang acak buat yang familiar dengan game turn-based hex game ini sangat mirip dengan game Panzer Corps dan juga Panzer General oke kita mulai dari game menu well, desain dari game menu ini tipikal dari game-game World War 2 yang banyak kita jumpai di game ini kita juga bisa memilih beberapa campaign seperti invasi Polandia, Barbarossa, dan juga Defense of the Fatherland yang masing-masing dari campaign itu memiliki alurnya sendiri yang mengingatkan aku sama National Focus 3 di Hearts of Iron 4 hal menarik dari game ini adalah hasil pertarungan dari game yang telah dimainkan akan mempengaruhi jalan cerita dari campaign-nya yang membuat kita sebagai pemain akan mesti mikir keras akan konsekuensi atas setiap movement yang dilakukan di dalam game game ini juga memiliki sistem supply yang bisa dipotong dan dibombardir seperti di Hearts of Iron 4 supply bisa dianterkan menggunakan kereta, pesawat, dan juga kapal selain harus memikirkan bagaimana caranya melakukan pergerakan offensif kita sebagai pemain juga harus mencari cara bagaimana jalur supply yang ada tidak dimanfaatkan atau bahkan jatuh ke tangan musuh di dalam game ini kita bisa menggunakan unit darat seperti infantry, motorized, cavalry, armor, dan bahkan railway gun tak lepas juga support udara yang terdiri dari pesawat fighter, bomber, dan transport yang bisa membantu mulakan misi paratrooping, reconnaissance, bombing, dan duel antar pesawat penggunaan kapal perang pun bisa dilakukan di sini saat memulai game baru, kita dihadapkan dengan menu pemilihan campaign yang ingin kita mainkan di sini kita bisa memodifikasi game mulai dari fog of war pemilihan vaksi, efek cuaca, tingkat kesulitan, dan juga supply well, tidak lengkap sepertinya kalau game world war 2 tidak menerapkan fitur commander yang mana game ini sudah mengimplementasikannya hmm, menarik namun, mekanisme commander di dalam game ini merupakan salah satu faktor yang masih membuat aku bingung sampai sekarang dikarenakan ada beberapa tombol yang masih kurang aku pahami tiap commander memiliki sifat dan karakter yang berbeda dan kalau sudah berpengalaman di dalam game commander ini bisa di level up dengan memilih trait yang akan memberikan efek-efek tertentu untuk prajurit yang dikomandainya dan gak main-main, traitnya ada banyak sekali di sini hal ini juga merupakan salah satu yang membuat game ini menarik game ini baru saja di update dikarenakan banyaknya review di steam yang meminta developernya untuk membuat tutorial memainkan game ini di dalam gamenya jadi, tutorial in-game lah seperti itu ya tutorialnya sudah ada hanya saja menurutku tutorial ini lebih banyak textnya tanpa ada simulasinya sama sekali gitu loh aku pun perlu menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencoba memahami text tutorialnya sambil coba tekan tombol ini itu dan lihat reaksinya terlebih juga kan bahasa inggrisku gak terlalu bagus jadi ya terkadang pun aku masih perlu menggunakan Google Translate akan lebih menarik dan mudah dipahami tentunya kalau tutorialnya bisa interaktif di samping menunjukkan text gameplay juga seharusnya bisa menunjukkan maksud dari text tersebut terlepas dari hal itu teman-teman kalau sudah terbiasa dengan mekanisme gamenya game ini sangat menarik dan menantang untuk dimainkan dari segi grafik tidak ada yang istimewa malah mengingatkan aku sama game-game serupa yang rilis di tahun 2010-an animasi gamenya pun sangat minim hanya berupa movement, serangan, dan pertahan akan lebih menarik sih jika animasi idle bisa ditambahkan di dalam game ini supaya prajurit-prajurit yang ada di lapangan itu tidak kelihatan seperti gambar mati saja overall sebagai pencipta game strategi aku bisa mengatakan kalau game ini menarik untuk dimainkan utamanya adalah sistem turn-based yang benar-benar membuat aku sebagai player sangat tertantang tapi aku rasa masih banyak yang bisa dilakukan oleh Maxim untuk memoles game ini sehingga bisa worth dengan harganya oke sekarang saatnya giveaway syarat untuk bisa memenangkan giveaway ini yang pertama adalah follow akun instagramku di at riskindugraha14 dan juga subscribe ke channel youtube ku riskindugraha untuk ketentuan dan syarat-syarat lainnya bisa langsung klik link di deskripsi di bawah teman so terima kasih sudah nonton video ini dan semoga beruntung sub indo by broth3rmax